Dalam penggeledahan ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah terduga teroris MAS yang diketahui sempat menjadi perakit bom pada kelompok teroris pimpinan Azam di Solo, Jawa Tengah. MAS ditangkap petugas Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri di kawasan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara Jumat pekan lalu. Dengan membawa sejumlah peralatan penjinak bom, petugas masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan terhadap rumah yang telah ditempati MAS beserta istrinya lima tahun terakhir. Sejumlah warga terpaksa harus dievakuasi petugas terkait kemungkinan adanya bahan peledak di rumah milik MAS. Penggeledahan yang berlangsung selama satu jam, petugas mengamankan sejumlah benda mencurigakan. Petugas memastikan penggeledahan di rumah ini merupakan pengembangan dari penangkapan tiga terduga teroris yakni MAS alias AJM di kawasan Koja, Jakarta Utara pada 8 Januari. Serta AS di Ciwidei dan AA di kawasan Cimaung Kabupaten Bandung. Dari hasil penyelidikan dan identifikasi, petugas memastikan MAS, AS, serta AA terkait dengan jaringan terduga teroris kelompok Solo dan Bekasi yang hendak berencana melakukan aksi teror di malam tahun baru. Kita masih lakukan pendalaman untuk pemukian lebih lanjut apakah ada kaitannya dengan kasus yang di Bandung. Saya kan belum lihat juga hasilnya apa karena langsung dibawa oleh tim. Saya bertanggung jawab di sini bersama Kapol Restabes untuk melakukan jalannya pelaksanaan penggeledahan ini berjalan dengan aman dan masyarakat kita bisa evakuasi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Hingga kini petugas masih melakukan pengembangan terkait temuan sejumlah barang bukti di kediaman terduga teroris MAS. Muhammad Tolga, Kota Bandung, melaporkan untuk CTV Network.